Fokus di ternak ini aja Pak Fokus di ternak aja Mas Sudah cukup untuk kebutuhan keluarga ya Pak Iya sawah Mas, sudah Sudah lumayan gitu Pak Sub indo by broth3rmax 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 Waktu 2016 itu masih engan Mas, masih kalau habis susunya saya tukernik gitu, yang ada susunya gitu. Oh berarti merah kalau sudah habis jual beli lagi yang sudah siap perah gitu. Kan modalnya belum ya Mas. Berarti waktu itu belum breeding ya, jadi pokoknya induk yang ada susunya diperah habis ganti yang ada susunya gitu Pak. Tukernya gitu, tukar tambah gitu. Saperah itu mulai 2019 Mas. Ini sekarang sudah ada berapa ekor Pak? Yang Saperah ada, semua Saperahnya ada 27. 27. 27, tapi banyak yang cempe ini. Kalau yang sudah merah ada berapa ekor Pak? Yang Saperahnya, yang saya perah baru 2. Berarti lainnya masih PEPE ya Pak? Mas PE, terus yang Saperah lainnya masih ngomong anaknya ya? Oh masih menyusui? Ada yang masih bunting, ada yang masih cempe gitu Pak. Berarti belum banyak produksinya. Mulai servisnya itu tahun 2019. 2019, makanya ini terus mulai breeding Saperah ini ya. Ini total ada berapa populasi Pak ini Pak? Ada 40-an Mas. Itu kan awal merah duluan sudah di jenis PE. Kenapa kok beralih ke breedingan Saperah ini Pak? Ya, bengar-bengar itu nggak mas. Saperah itu susunya lebih banyak itu. Oh produksinya lebih banyak. Terus laktasinya juga lebih panjang. Oh iya Pak, bisa lihat-lihat kambingnya nih Pak? Iya mas, ini mas. Ini teman-teman. Hasil breedingan Saperahnya di kandang Pak Ejo Rohan di daerah Kali Beleng. Ini kayaknya sudah pada bunting ini. Yang selatan bunting semuanya. Ini bakalan-bakalan. Ini umur 6 bulanan. Ini umur berapa Pak kira-kira? 6 bulan, 7 bulan Mas. Ini peranannya dijual apa hanya untuk sendiri Pak? Sementara belum Mas. Belum ada yang dijual? Iya, sementara. Nanti kalau sudah banyak katanya mau dijual nih Pak. Iya mas. Oke Pak, ini ada 40 ekor ini direwat sendiri atau dibantu orang? Sendiri mas. Semuanya? Semuanya sendiri. Jadi mulai dari merah pagi. Merah pagi, terus nyombor. Pagi itu kan habis merah ya. Terus setelah merah saya kasih kulit jengkong. Kulit jengkong. Pagi-pagi jengkong terus nanti. Nganu rumputnya sama nyombornya itu sore. Berarti hijauannya hanya sekali? Sekali. Sore saja. Juga nganu rumputnya sendiri Pak? Sendiri. Untuk jual susunya kemana? Kelaten. Ada konsumen langsung ya Pak? Ada konsumen langsung dari Kelaten. Oh iya. Ya sebagian ada dari ambar rawa. Tapi kadang-kadang kalungnya ambar rawa. Ini teman-teman. Ini Hindu-Indu PE yang masih diperah. Ada berapa ekor ini Pak? Ini ada 6. Berarti produksi 10 liter sehari ini dari 6 ekor ini Pak? Ini ada 6 itu ada 2. 8. Selain sibuk untuk ternak, kesibukan yang lain, usaha yang lain gitu Pak? Apa hanya fokus di ternak ini aja Pak? Fokus setengah aja Mas. Sudah cukup untuk kebutuhan keluarga ya Pak ya? Iya sawah Mas. Sudah Sudah lumayan gitu Pak. Oke Pak. Oke, monggo Pak ke kandang yang satunya lagi Pak. Ini teman-teman kandang yang lainnya. Ini tempat untuk kawin nih. Jantannya ada di sini. Jantannya F3 ini. Ini anak-anaknya. Umur 3 setengah bulan. Ini umur 3 setengah bulan. Iya Pak Matur Soon. Mau berbagi pengalaman ternaknya dengan teman-teman. intermediate. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.